Jadilah orang-orang yang memiliki keinginan selaras dengan isi hati Tuhan. Jadilah orang-orang yang memiliki keinginan selaras dengan isi hati Tuhan. Jadilah orang-orang yang berkata janganlah mengingini kepunyaan orang lain. Apakah Anda pernah menginginkan sesuatu? Sebetulnya tanpa keinginan Anda tidak bisa mencapai apapun dalam hidup ini. Karena orang menjadi kaya karena ia bosan miskin dan ingin kaya. Orang menjadi pintar karena dia berusaha menempuh jalur akademis. Orang menjadi mahir karena dia sungguh-sungguh ingin menggembeleng dirinya begitu rupa di dalam keahlian tertentu. Dan semua ini didasari oleh keinginan. Nah firman Tuhan yang ke-10 berkata tetapi keinginan yang tidak terkendali justru bisa kontraproduktif. Ingin melihat orang lain hancur? Nanti dulu. Ingin menguasai harta, bisnis, kekuasaan. Tapi hati juga dikuasai oleh iblis dan mamon. Sehingga segala sesuatu penuh dengan intrik-intrik yang tidak bermoral. Nanti dulu. Hati-hati dengan keinginan dari dosa. Karena itu akan menghancurkan engkau. Dan engkau tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang memiliki keinginan selaras dengan isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadilah orang-orang yang memiliki keinginan selaras dengan isi hati Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang-orang yang memiliki keinginan selaras dengan isi hati Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang-orang yang memiliki keinginan selaras dengan isi hati Tuhan Yesus memberkati.